...lakukan ibadah umroh menjadi hal yang dipilih Laudia Sintiabela di awal bulan Ramadan. Ya, dan tadi siang ia baru saja berangkat ke Tanah Suci untuk menjalani ibadahnya tersebut. Setelah terakhir menjalani ibadah umroh pada tahun baru yang lalu, tadi siang Laudia Sintiabela kembali berangkat untuk menjalani ibadah umroh. Sebelum berangkat, bela yang ditemui oleh awak media merasa sangat bersyukur dapat kembali menjalani umrohnya untuk yang kesekian kalinya. Rasanya ya bersyukur pastinya karena senang banget di puasa yang pertama, Alhamdulillah aku umroh, jadi ya insya Allah keberangkatannya juga lancar, pesawat lancar di ibadah umroh. Sama mama, sama manajer aku, sama orang tuanya, dan sama rombongan yang lain. Masa 10 hari. Setelah beberapa kali menjalani ibadah umroh, ternyata keberangkatannya kali ini masih merupakan pengalaman baru bagi wanita berusia 27 tahun tersebut. Di mana ini merupakan ibadah umroh pertamanya di bulan puasa. Yang paling spesial sih karena bulan ramadannya ya mbak, karena ini emang impian aku juga, ini yang kayak aku pengen banget, aku gak kebayang kayak bulan puasa di sana seperti apa gitu kan, dan Alhamdulillah kayak dikasih kesempatan gitu, jadi ya ini sih yang bener-bener aku tunggu-tunggu. Aku belum pernah umroh di bulan ramadhan terus, dan setawakunya namanya kita ibadah di bulan ramadhan, puasa di sana gitu kan, eh puasa di tanah suci ya insya Allah katanya pahalanya kan banyak banget gitu, jadi ya aku jauh pengen ngerasain gimana rasanya di sana sih. Iya sedikit, deg-degan sedikit gitu, nervous, lumayan nervous, karena ya ini pengalaman pertama, dan buka puasanya juga di sana kan katanya lebih lama gitu, dan aku gak kebayang aja di sana seperti apa gitu, yaudahlah, yaudahlah. Suhu serta cuaca di tanah suci memang tergolong lebih panas jika dibandingkan dengan di tanah air. Lalu apakah Bella siap untuk menjalani puasa di tempat yang memiliki cuaca yang cukup berbeda tersebut? Bismillah. Soalnya di sana udah ada teman-teman saya yang nyampe sana juga gitu, terus dia langsung kasih kabar, Bella di sini panasnya 50 derajat. Oh kayak Subhanallah, yaudahlah nikmatin. Persiapannya apa ya, mungkin dari fisik sih ya mudah-mudahan sehat kayak tadi, habis sahur, aku madu, vitamin, segala macem. Cuman persiapan yang lainnya ya Bismillah lah, doa. Mau cuaca kayak gimana pun juga kalau memang harus sakit ya sakit, kalau sehat ya sehat gitu sih. Selain menjalani ibadah umroh, apakah ada tujuan lain yang ingin dikunjungi oleh Bella di Tanah Suci? Enggak sih, ziarah sih tetap ya, ziarah ke beberapa tempat, ke Makam Nabi Muhammad, ke Raudol, terus ke Masjid-Masjid, terus ziarah ke museum, museum apa namanya, museum di sana, tempat museum-museum. Setelah beberapa kali menjalani ibadah umroh, apakah nantinya Bella tertarik untuk menjalani ibadah haji? Mau banget, mau banget mbak, insya Allah pengen banget. Cuman ya kebetulan maka papaku juga belum haji kan, jadi ya insya Allah pengennya mama dulu atau papa dulu yang haji, baru insya Allah sama suami. Makasih ya. Semoga Bella dapat menjalani ibadah umroh serta puasa dengan lancar, serta dapat kembali ke tanah air tanpa kekurangan suatu apapun ya good people. Ya Rasulullah.